Assalamualaikum teman-teman kali ini kita bakal unboxing Iron Patriot dari Cosbaby dan bikinan Hot Toys teman-teman ya Let's go Oke teman-teman disini kita bakal lihat dulu boxnya teman-teman seperti biasa teman-teman Nah disini teman-teman ini udah kelihatan figurnya teman-teman ya dan disini ada tulisan Marvel Avengers Endgame teman-teman Dan nama dari Iron Patriotnya teman-teman ya dan disini ada tulisan Cosbaby dan dari bikinan Hot Toys teman-teman ya Itu Hot Toys tulisannya teman-teman dan langsung aja kita lihat ke atas dulu teman-teman Oke teman-teman tampilan atas seperti ini teman-teman ya ada lambang dari Patriotnya sendiri teman-teman Dan ada tulisan di belakangnya Iron Patriot teman-teman ya dan langsung kita lihat ke sebelah sini Oke teman-teman di sebelah sini kita bakal melihat ada tulisan Iron Patriot lagi teman-teman Itu Iron Patriot lagi teman-teman ya dan disini ada gambar dari figur Iron Patriotnya teman-teman Dan di bawah sini ada tulisan Cosbaby dan ada tulisan lagi Cosbaby teman-teman Dan ada tulisan Bubblehead teman-teman ya nanti kepalanya bisa goyang berarti teman-teman Oke kita lihat ke belakangnya teman-teman ya Oke teman-teman disini tampilan belakangnya teman-teman ya dan disini ada tulisan yang kecil banget teman-teman ya Saya gak bisa baca nih teman-teman ya soalnya ini kecil banget teman-teman Nah yang bisa melihatnya tolong diterjemahkan nanti teman-teman ya Oke teman-teman di bawah sini ada lambang dari Iron Patriot lagi teman-teman ya Dan di sebelah sini kita bakal lihat teman-teman Nah ini dia teman-teman tampilan sebelah sini ya teman-teman ya Dan ada tulisan Marvel Avengers Endgame dan ada tulisan A yang melambangkan Avengers teman-teman Ayo kita buka boxnya Oke teman-teman disini kita lihat figure-nya teman-teman ya dan disini seperti biasa dia ada baterai teman-teman Ini dia ada baterai 3 sama kayak Iron Spider dan Iron Man Mark 85 tadi teman-teman Dan bakal kita lihat lebih detail lagi figure-nya Let's go Oke teman-teman sebelum kita lihat figure-nya lebih detail lagi teman-teman Dan disini ada stand base-nya teman-teman ya Dan ada tulisan A yang melambangkan Avengers lagi teman-teman Dan disini ada colokannya untuk di kaki dia nanti teman-teman ya Dan bakal kita lihat figure-nya langsung Let's go Oke teman-teman ini dia figure-nya teman-teman ya Oke teman-teman Wow keren banget teman-teman ya Dia tuh kayak biasa teman-teman disininya pasti ada tembakan kalau War Machine atau Iron Patriot itu teman-teman ya Tapi ini lebih besar lagi teman-teman Dan ada tambahan peluru lagi disini kalau kalian itu Itu teman-teman ya Dan disini ada peluru lagi Kayak disebelahnya Tapi disebelah sini tambahan Ada kayak gini ya teman-teman ya Gak ada yang kayak gini polosan aja gitu Dan disini di tangannya ada juga peluru teman-teman untuk nembak ya Oke dan disebelah sini juga ada pastinya teman-teman Dan mukanya teman-teman Kalian harus lihat nih Wow keren banget teman-teman ya mukanya teman-teman ya Ini mukanya keren banget dan bubble head Ini teman-teman nih Kayak yang di box yang tadi bilang Ini bubble head teman-teman Jadi kepalanya bisa Kayak Bisa kita Gimana ya Oke teman-teman inilah perbedaannya Antara yang kita udah review tadi teman-teman Antara Iron Man Mark 45 Dan ada Iron Spider teman-teman ya Oke teman-teman Segitu saja video dari saya kali ini Dan sampai jumpa di next video Dadah teman-teman Wah apaan nih Kok Marvel Ultraman mana nih Waduh Ultraman gak boleh kalah nih Harus bilang sama Kak Ralf